Halo semuanya, video kali ini kita akan belajar bagaimana cara menentukan nilai eigen dari sebuah matriks. Pada bab ini, pembahasan mengenai cara mencari nilai eigen dibatasi hanya untuk matriks berukuran 2x2 dan matriks berukuran 3x3. Sebetulnya apa itu nilai eigen? Simaklah definisi berikut. Misalkan A n kali n adalah matriks bujur sangkar. Ya, jadi nilai eigen itu hanya dapat diperoleh dari suatu matriks berukuran persegi. V adalah vektor tak 0, drn, dan lambda adalah skalar real sehingga memenuhi A dikalikan vektor V sama dengan lambda dikalikan V. Maka lambda di sini adalah nilai eigen, sedangkan V-nya adalah vektor eigen. Sebagai contoh, misalkan di sini saya memiliki sebuah matriks 1, 2, 4, 3. Kemudian saya kalikan dengan vektor 1, 2. Hasilnya adalah vektor 5, 10. Dan vektor 5, 10 ini dapat dinyatakan sebagai perkalian dari 5 dikalikan vektor 1, 2. Sehingga kita bisa lihat di sini bahwa vektor 1, 2 merupakan vektor eigen untuk matriks ini. Dan 5 di sini adalah nilai eigen. Lalu bagaimanakah cara menentukan nilai eigen? Dari persamaan ini, yaitu A kalikan vektor V sama dengan lambda kalikan vektor V. Pindahkan ruas kanan ke ruas kiri. Kemudian kita ambil langkah manipulatif, di mana di sini lambda dikalikan matriks identitas dikalikan V sama dengan 0. Jadi di sini kita menghadirkan bentuk matriks identitas sebagai bentuk manipulasi. Kenapa? Karena jika kita menjabarkan bentuk ini, kita keluarkan V-nya, maka akan menjadi A kurangi lambda kalikan V. Yang mana tentu saja persamaan ini menjadi tidak valid, karena A ini adalah matriks, sementara lambdanya adalah skalar. Tentu saja matriks tidak bisa dikurangkan dengan skalar. Sehingga di sini kita tambahkan matriks I dengan tujuan agar bentuknya menjadi A kurangi lambda I dikalikan vektor V. Di mana lambda I adalah suatu skalar dikalikan matriks identitas, sehingga A kurangi lambda I adalah pengurangan dari dua buah matriks. A min lambda I merupakan matriks, V merupakan matriks variable, dan 0 merupakan matriks konstanta, maka ini adalah SPL homogen. Karena ini adalah SPL homogen, maka terdapat dua kemungkinan solusi, yaitu solusi trivial atau solusi tunggal, dan solusi non-trivial. Ketika diperoleh solusi trivial, maka nilai-nilai variabelnya sama dengan 0, atau dalam artian vektor V adalah vektor 0. Sehingga dari sini kita tidak akan mungkin mendapatkan nilai agen-nya, karena vektor V sama dengan 0. Maka nilai agen hanya dapat diperoleh jika SPL homogen ini memiliki solusi non-trivial. Sementara agar SPL ini memiliki solusi non-trivial, maka determinan matriks ini haruslah sama dengan 0. Kita bisa bayangkan jika determinan dari matriks ini tidak sama dengan 0, maka ketika kita lakukan proses OBE, semua kolomnya akan memiliki satu utama, sehingga akan dihasilkan solusi trivial. Jadi saya ulang kembali, syarat agar kita memperoleh solusi non-trivial untuk SPL homogen ini adalah determinan dari matriks koefisiennya harus sama dengan 0. Selanjutnya, persamaan determinan A kurangi lambda I sama dengan 0 ini kita namakan sebagai persamaan karakteristik. Kita akan bahas contoh soal berikut tentukan nilai agen dari matriks A berukuran 2x2 ini. Terlebih dahulu kita akan tentukan apa itu A kurangi lambda I, yaitu matriks A 4-121 kurangi lambda dikalikan matriks I, yaitu matriks identitas, sama dengan 4-121 kurangi lambda 0-0 lambda. Dan kita peroleh A-lambda I adalah 4-lambda, min 1, 2, dan 1-lambda. Kemudian kita gunakan persamaan karakteristik, yaitu determinan dari A min lambda I sama dengan 0. Di sini kita akan mencari nilai agen, jadi yang sedang kita cari adalah nilai lambdanya. Kemudian kita hitung untuk determinannya, yaitu 4-lambda kalikan 1-lambda kurangi min 1 kalikan 2. Kita lakukan perkalian distributif, 4-4 lambda kurangi lambda, tambah 2, kemudian kita sederhanakan menjadi lambda kuadrat, kurangi 5 lambda, tambah 6. Yang mana ini adalah persamaan kuadrat untuk variable lambda. Kita faktorkan agar kita dapat memperoleh nilai lambdanya. Faktor dari persamaan kuadrat ini adalah lambda kurangi 2 kalikan lambda kurangi 3. Sehingga kita akan peroleh lambda kurangi 2 sama dengan 0, dan lambda 1 sama dengan 2. Kemudian untuk faktor lambda min 3 sama dengan 0, kita peroleh lambda 2 yaitu 3. Jadi nilai agennya adalah 2 dan 3. Berikutnya kita selesaikan untuk contoh 2. Kita tentukan dulu matriks B kurangi lambda I, yaitu matriks B 3-2, 2-1 kurangi lambda kalikan matriks identitas sama dengan 3-2, 2-1 kurangi lambda 0, 0 lambda. Kita kurangkan kedua matriks ini dan hasilnya adalah matriks 3 min lambda, min 2, 2-1 min lambda. Berikutnya persamaan karakteristiknya adalah determinan B min lambda I sama dengan 0. Kita tentukan determinannya yaitu 3 min lambda kalikan min 1 min lambda kurangi min 2 kalikan 2 sama dengan 0. Kita lakukan perkalian distributif, min 3, min 3 lambda, tambah lambda, tambah lambda kuadrat, tambah 4, sama dengan 0. Kita sederhanakan menjadi lambda kuadrat, min 2 lambda, tambah 1. Kemudian kita faktorkan menjadi lambda, min 1 pangkat 2. Sehingga di sini kita hanya memiliki satu nilai lambda saja, yaitu lambda sama dengan 1. Jadi, matriks berukuran 2 x 2 maksimum akan memiliki dua nilai lambda, di mana bisa saja kedua nilai lambda itu berbeda ataupun kembar seperti pada contoh kedua ini. Begitu juga dengan matriks berukuran 3 x 3, maka akan memiliki maksimum 3 nilai eigen. Jika tadi kita sudah membahas contoh soal untuk menentukan nilai eigen dari matriks berukuran 2 x 2, kali ini kita akan membahas cara mencari nilai eigen dari matriks berukuran 3 x 3. Sebetulnya untuk matriks ukuran berapapun caranya sama, yaitu kita tetap menggunakan persamaan karakteristik. Hanya saja untuk pengerjaan pada matriks berukuran 3 x 3 ini akan sedikit berbeda. Ya, seperti biasa, kita tentukan dulu apa itu matriks A kurangi lambda I. Matriks A adalah 1, 0, min 2, 0, 1, 2, min 1, 0, 0. Kemudian kita kurangi dengan lambda kalikan matriks identitas, di mana identitasnya berukuran 3 x 3. Kita peroleh, matriks A min lambda I adalah 1 min lambda, 0, min 2, 0, 1, min lambda, 2, min 1, 0, dan min lambda. Kita gunakan persamaan karakteristik, yaitu determinan dari A min lambda I sama dengan 0. Di sini kita akan menentukan determinan dari matriks A min lambda I. Tentunya ketika mencari determinan matriks berukuran 3 x 3, kita memiliki 3 pilihan metode, yaitu menggunakan metode SARUS, ekspansi kofaktor, atau operasi baris elementer. Tetapi untuk kemudahan dalam proses pengerjaan, saya sangat menyarankan untuk menggunakan ekspansi kofaktor. Di sini saya memberikan contoh, yaitu ekspansi kofaktor baris pertama. Kita beri tandanya dulu, untuk unsur 1, 1 adalah positif, untuk unsur 1, 2 negatif, untuk unsur 1, 3 positif. Sehingga determinannya adalah 1 min lambda, kalikan determinan dari matriks minornya, yaitu kita gunakan secara tutup di sini, sehingga ini adalah matriks minornya. Kemudian kita tambahkan dengan 0, kalikan matriks minornya, ditambah dengan negatif 2, kalikan minornya, 0, 1 min lambda, min 1, 0. Kita tentukan nilai determinannya, yaitu 1 min lambda, kalikan negatif lambda, kurangi 2 kali 0, ditambah 0, kalikan 0, kurangi 2 kali min 1, ditambah negatif 2, kalikan 0, kurangi 1 min lambda, kali min 1. Kita akan sederhanakan bentuk ini, menjadi 1 min lambda, kalikan 1 min lambda, kali min lambda, kemudian untuk suku yang ini menjadi 0, ditambah negatif 2, kalikan, ya ini ada negatif, dan ini juga negatif 1, kita kalikan menjadi positif, sehingga negatif 2 dikalikan 1 min lambda. Jika kita melakukan perkalian distributif pada persamaan ini, kita akan menghasilkan persamaan kubik, di mana lambdanya akan memiliki pangkat 3, dan seterusnya, sehingga di sini untuk mencari nilai lambda akan sedikit sulit, karena kita harus memfaktorkan bentuk persamaan kubik ini. Dan metode untuk menyelesaikannya salah satunya adalah dengan cara Horner, tetapi tentunya akan sangat sulit dan memakan waktu yang lama, sehingga untuk mengerjakan ini, menggunakan beberapa trik agar memudahkan dalam perhitungan. Triknya adalah di sini kita bisa mencari faktor yang sama, yaitu di sini terdapat faktor yang sama pada suku pertama dan suku kedua, yaitu 1 min lambda, sehingga kita keluarkan 1 min lambda, di dalam kurung ini tersisa 1 min lambda, kalikan min lambda, dan ditambah negatif 2. Kita uraikan untuk bentuk ini, yaitu menjadi min lambda, tambah lambda kuadrat, kurangi 2, sama dengan 0. Di sini kita dapat faktorkan, lambda kuadrat min lambda min 2 dapat difaktorkan menjadi lambda min 2 kali lambda plus 1. Dengan demikian, kita akan memperoleh 3 buah nilai lambda, yaitu dari 1 min lambda, kita memperoleh nilai lambdanya adalah 1, dari lambda min 2, kita peroleh nilai lambdanya adalah 2, dan dari lambda plus 1, nilai lambdanya adalah negatif 1. Itulah penjelasan bagaimana cara mencari nilai eigen untuk matriks berukuran 2x2 dan 3x3. Bagaimanakah cara mencari faktor eigen dari suatu matriks? Simak penjelasannya di video berikutnya. Terima kasih telah menonton!